Dari drone Iran sampai rudal Korut, gudang 22.000 ton amunisi Rusia hancur oleh serangan jauh Ukraina. Mereka melakukan serangan strategis terhadap depot amunisi Rusia yang terletak di Karasev, Oblast Bryans, Rabu. Fasilitas ini, yang berada di area seluas 3,5 km persegi, diduga menyimpan gudang senjata berkapasitas hingga 22.000 ton amunisi. Depot tersebut berisi pesawat tanpa awakiran, rudal Korea Utara, bomber pemandu Rusia, dan persenjataan lain yang ditujukan untuk kelompok pasukan Rusia Utara yang secara aktif terlibat dalam operasi di wilayah Kharkiv, Ukraina dan wilayah Kursek, Rusia. Rekaman video saksi mata yang dibagikan di media sosial menggambarkan besarnya ledakan, mirip dengan insiden sebelumnya di Toropets dan wilayah Krasnodar. Dilaporkan, meskipun depot senjata tersebut terletak 71 mil atau 114 km dari perbatasan Ukraina, para saksi mata mencatat bahwa banyak amunisi disimpan di ruang terbuka. Staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina mengumumkan pemerintah setempat telah memblokir jalan-jalan di sekitar gudang senjata. Laporan ini disebutkan didapat dari hasil ACSMnet hasil serangan tersebut. Militer Ukraina menekankan bahwa kerusakan tersebut menciptakan kendala logistik yang signifikan bagi tentara Rusia, sehingga mengurangi kemampuannya untuk melancarkan serangan di daerah-daerah kritis. Media Rusia juga telah melaporkan serangan Ukraina. Menurut laporan Aviapro, pada malam tanggal 9 Oktober, sebuah gudang penyimpanan amunisi di distrik Karachevski di wilayah Bryans menjadi sasaran pesawat nirawak Ukraina. Oleg Sarif, mantan wakil Verkov Narada dan politikus pro-Rusia, menyebutkan bahwa tentara Ukraina melakukan beberapa serangan di wilayah Rusia pada malam hari. Dampak dari serangan ini masih dievaluasi. Serangan tersebut mengakibatkan kebakaran di gudang tersebut, dengan penduduk setempat mendengar ledakan keras dan menyaksikan kebakaran yang berlangsung lama. Terima kasih. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia! Terima kasih telah menonton!